Intro Salam dalam kasih Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan Kita bersyukur dapat berjumpa kembali Melalui video pendewasan iman dalam Warta Jemaat GKI Tegal Hari Minggu 10 April 2022 Tema pendewasan iman kita saat ini adalah harga sebuah ketaatan Bacaan Alkitab diambilkan dari Filipi 2 ayat 5-11 Secara khusus saya akan membacakan ayatnya yang ke-8 Demikian Dan dalam keadaan sebagai manusia Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati Bahkan sampai mati di kayu salib Bapak Ibu dan Saudara Pada hari Minggu Prapaskah Kenap ini Kita sebagai gereja Tuhan Bersama merayakan Minggu Palmarum Sekaligus Minggu Sengsara Pada Minggu Palmarum Kita menyaksikan Yesus dieluk-elukan di Yerusalem Ia disambut sebagai sosok raja bagi bangsa Israel Banyak orang menaruh harapan Bahwa Yesus akan menjadi Mesias Sang pembebas bagi mereka Sedangkan pada Minggu Sengsara Kita menyaksikan kisah Dimana Yesus sebelum menghadapi penderitaan hidup Ia makan bersama dengan para rasul Kemudian berdoa bersama dengan muridnya Dan kemudian disalibkan Minggu Palmarum dan Minggu Sengsara Keduanya seringkali dipertentangkan Namun tidak disangka Keduanya bisa didamaikan melalui kehadiran Yesus Pada Minggu Prapaskah Kenap ini Kita sebagai umat Tuhan Dipanggil untuk meneladani sikap Yesus Yang taat dalam menghadapi penderitaan hidup Dalam Minggu Palmarum Yesus hadir sebagai raja Yang memberi pengharapan pada dunia Dia hadir dalam sukacita besar karena ada pengharapan Namun dibalik itu semua Yesus mengalami penderitaan Dan taat dalam mengenapi Pendamaian Allah bagi dunia Yesus bersedia menempuh jalan derita Bagi kita semua Ia memulihkan relasi manusia dengan Allah Yang selama ini putus karena dosa Manusia yang berdosa Ditolongnya menuju Allah yang Maha Kudus Tuhan Yesus membuktikan ketaatannya Dia taat sampai mati Hal ini tertulis di dalam Filipi 2 ayat 8 Ia telah merendahkan dirinya Dan taat sampai mati Bagi Tuhan Yesus Nilai ketaatan adalah harga yang mutlak Harga mati Jika para murid hanya bisa berjanji Untuk sebuah kesetiaan Tetapi Yesus telah membuktikannya Melalui kesetiaannya Sampai mati Yesus dapat taat secara mutlak Karena dia berorientasi pada gendak Bapak Berorientasi pada gendak Allah Dengan demikian Ia akan menghasilkan ketaatan yang mutlak Sebaliknya Ketaatan Yang hanya menyenangkan hati manusia Akan menimbulkan ketidaktaatan yang tersembunyi Bapak Ibu dan Saudara Di tengah situasi Dan kondisi Karena pandemi COVID-19 Tidak sedikit diantara kita Diberhadapkan dengan penderitaan hidup Oleh karena itu Kita sebagai umat Tuhan Dipanggil untuk lebih Menaati gendak Tuhan Ada kalanya Gendak Tuhan Tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan Ada harga yang harus dibayar Namun percayalah Bahwa Gendak Tuhan Adalah sesuatu yang baik untuk kita Dan pertolongannya Tidak akan pernah datang terlambat Amin Terima kasih telah menonton